Ustadz, apakah jika kita kepo tentang seorang artis dan membahasnya, apakah termasuk bergibah? Sebelum saya jawab, apa manfaat kepo dengan artis? Apa manfaatnya? Kenapa kita harus penasaran dengan kehidupan para artis? Kenapa kita harus kepo? Ini perlu diingat Bapak Ibu yang terahmati Allah Keingin tahuan kita kepada seseorang, ingin tahu tentang si fulan, tentang si fulan Itu menunjukkan kita itu orang yang cinta kepada dia Biasa begitu Dan kalau sudah cinta, cinta itu harus jelas kepada siapa? Tapi kalau ingin tahu kehidupan artis, ya Allah ini apa manfaatnya? Tidak ada manfaatnya Dia juga tidak kenal sama Ibu, tidak kenal dia Malah membuang-buang waktu kita Di hati orang beriman, tak ada nilai sedikit pun pada orang-orang yang tidak kenal kepada agama Allah Dan Nabi mengatakan Al-mar'u ma'aman ahab Seorang akan dikumpulkan di hari kiamat bersama orang yang dia cintai Yang cinta kepada korun, bangkit sama korun di hari kiamat Yang cinta dan cinta kepada fir'aun, bangkut sama fir'aun di hari kiamat Yang cinta sama pemain bola, bangkrut bangun di hadapan Allah dengan pemain bola Termasuk yang cinta sama artis Apalagi kita tahu dia melakukan dosa dan maksiat, bangkit sama dia di hari kiamat Ini diingat Al-walak wal-barak harus dibangun Bapak Ibu sekalian Mau sampai kapan kehidupan kita tidak berubah Mau sampai kapan kita habiskan waktu untuk tahu kehidupan orang Dan biasakan hidup itu fokus kepada diri sendiri Karena di hari akhirat kita masing-masing Orang yang selama ini kita banggakan, kita ingin tahu tentang dia Di hari akhirat dia tidak berguna di hadapan kita Maka yang ingin saya katakan Sebelum saya menunjukkan apakah ghibah atau tidak Yang jelas kepo kepada artis itu adalah sifat yang tidak mulia Apakah termasuk ghibah? Jawabannya iya Jawabannya iya Karena yang namanya ghibah menyebutkan kekurangan orang lain Atau sesuatu tentang orang lain yang dia tidak suka Dia tidak ada di tempat itu Itu namanya ghibah Walaupun benar-benar orangnya kayak gitu Misal kita bilang sama teman kita tetangga sebelah ini orangnya pelit Memang dia pelit sebenarnya Tapi kita cerita dia tidak ada di lokasi itu kita sedang ghibah Ghibah Itu menceritakan sesuatu yang ada pada diri seseorang Ketika dia tidak ada di tempat itu Yang kalau dia dengar dia tidak suka Itu namanya ghibah Dan ghibah ini menghancurkan pahala-pahala kita Makanya orang yang terbiasa ghibah, ghibah, ghibah Dia jauh dari zikir kepada Allah Jauh dia Dan ingat bapak ibu yang dirahmati Allah Tanamkan dalam hidup kita peduli kepada diri sendiri Peduli kepada diri sendiri Karena di masa sekarang Kita lebih banyak mengurus orang lain sebenarnya Contoh pertanyaan Ustaz Saya punya teman Saya tahu gaji dia besar Tapi saya lihat dia sodakah cuma 10 ribu Ngapain kita menguruskan sodakah orang Itu maksud saya bapak ibu sekalian Jangan kita mengurusi amal seseorang Kita fokus kepada diri kita Karena kita besok berdiri di hadapan Allah sendirian-sendirian Tak ada yang bisa menolong kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali Allah telah mengizinkannya kepada kita Terima kasih telah menonton